Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua bagaimana kabarnya mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala baik pada kesempatan kali ini saya akan berbagi resep lagi jajanan apa itu yuk ikuti setelah yang satu ini tonton sampai habis karena dalam video ada tip dan trik dalam membuat subscribe dan loncengnya kawan oke teman-teman semua pada kesempatan kali ini saya mau buat resep sempol mie nah ini dia teman-teman semua bahan-bahan yang kita perlukan bahan utamanya saya pakai mie instan mie telur ya saya pakai dua keping kemudian terigu ini lima sendok makan ya lima sendok makan tepung panir telur saya pakai dua butir telur ini telurnya lalu saya pakai penyedap rasa ini ada garam roikos setengah bungkus ada gula sejumput gula dan lada secukupnya dan lada secukupnya lalu saya pakai untuk setik es krim ya untuk dosuknya nanti baik langkah membuatnya mari kita rebus terlebih dahulu mie nya yuk ikuti ke tempat rebusan ini dia teman-teman mie nya sudah matang ya sudah kita rebus lalu masukkan apa namanya penyedap rasa garam bumbu-bumbu nya kita jadikan satu ya kita jadikan satu lalu telur kita pecahkan pakai dua butir telur dikocok lepas lalu kita masukkan mie nya kita aduk lagi kita ratakan sudah rata lalu kita masukkan terigu nya kita aduk kembali sampai dia mengentah oke teman-teman semua ini saatnya kita apa namanya kita bentuk di setik tadi ya oh iya tadi ukuran terigu itu 4 5 sendok itu ternyata kurang tambahin 1 sendok lagi jadi 6 sendok ya supaya tidak gagal untuk tipnya jangan lupa pakai minyak supaya tidak lengket di tangan lengketnya di stick gitu ya jangan lupa teman-teman siapkan minyak untuk bentuk ditusuknya karena dia akan lengket sangat lengket sekali di tangan oke nah ini teman-teman ya sekarang tinggal kita kasih tepung panirnya untuk baluran luarnya nah nah ini guys jadinya seperti ini seperti paha ayam baik setelah ini kita menuju tempat penggorengan yuk ikuti oke teman-teman ini minyak sudah panas sekarang kita masukkan goreng api kecil ya teman-teman supaya tidak gosong nah ini dia teman-teman sudah matang oke kayak paha ayam paha ayam yuk kita cicipi oke teman-teman ini dia jajanannya wah mantap ini saus oke kita coba ya kita cicip keikutan bismillahirrahmanirrahim nanti ya rasanya mantap ini rasanya sangat lembut enak kalau kau dijual dua ribuan untuk anak SD SMP insya Allah kenyang ya satu insya Allah kenyang jadi buat teman-teman semua yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe dulu like komen dan share bila perlu ya karena saya akan selalu update dengan jajanan-jajanan yang bahannya murah dan rasanya enak bisa untuk dijual bisnisan atau untuk sendiri oke mungkin cukup cukup sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh to next video selamat menikmati selamat menikmati